Intro Berikut adalah sifat perilaku dan kebiasaan sehari-hari. Juga makanan yang dimakan sehari-hari, yang membuat seseorang bisa cepat meninggal, bisa cepat meninggal di usia muda, bisa membuat umur tidak panjang. Yang pertama, sifat pemarah atau sering marah. Orang yang sering marah, umurnya bisa tidak panjang, karena sangat banyak gangguan kesehatan yang diakibatkan dari sifat perilaku sering marah. Berikut gangguan kesehatan yang akan dialami untuk orang yang sering marah. Orang yang sering marah, akan mudah terkena serangan jantung. Dilangsir dari National Institutes of Health, bahwa orang yang sering marah, akan lebih mudah terkena gangguan kesehatan pada jantung. Dari hasil penelitian menemukan bahwa dalam 2 jam setelah seseorang marah, detak jantungnya akan lebih cepat dan tensinya tinggi. Apabila hal tersebut sering terjadi, misalnya dalam 1 minggu marah 2 kali, maka bisa menyebabkan cepat meninggal akibat terkena serangan jantung. Orang yang sering marah, akan mudah terkena serangan setruk. Dilangsir dari National Institutes of Health, bahwa seseorang yang memiliki gejala anerisma, atau memiliki gangguan kesehatan pada otak. Apabila sering marah, maka anerisma pada otaknya bisa pecah, itulah yang menyebabkan terjadinya serangan setruk. Orang yang sering marah, sistem kekebalan tubuhnya akan melemah. Para ilmuwan di Universitas Harvard menemukan, bahwa orang yang sering marah akan mudah sakit, akan sering mengalami gangguan kesehatan pada tubuhnya. Yang kedua, terlalu sering dan terbiasa membunyikan tulang leher. Memutar leher sampai berbunyi, bagi beberapa orang dapat membuat lebih nyaman, dapat menghilangkan rasa pegal. Padahal di bagian leher terdapat banyak organ penting tubuh, seperti trachea, organ karotis, dan organ tulang belakang. Apabila terjadi hal yang mengganggu organ tersebut, maka akibatnya seseorang yang salah membunyikan tulang lehernya, seketika bisa langsung meninggal. Yang ketiga, memiliki sifat suka menyimpan perasaan, orang yang suka menyimpan dendam. Dalam studi klinis yang dilangsir dari Medical News Today, bahwa orang yang suka menyimpan dendam, akan sangat merugikan kesehatan tubuhnya. Orang yang suka menyimpan kemarahan di dalam hatinya dalam waktu lama, maka bisa membuatnya cepat meninggal, umurnya bisa tidak panjang. Dalam studi yang dipublikasikan di Journal of Health Psychology, pada tahun 2018, dijelaskan bahwa orang dewasa yang sering marah dan dendam, cenderung mengalami penurunan kognitif, akan membuat umurnya tidak panjang. Yang keempat adalah, saat tidur menggunakan bantal terlalu tinggi. Orang yang pada saat tidur menggunakan bantal yang terlalu tinggi, maka akan sering mengalami gangguan sakit pada tulang leher, dan juga pada tulang punggung. Dilangsir dari Medical News Today, bahwa seseorang yang tidur di permukaan yang rata, maka akan terhindar dari rasa nyeri pada tulang leher, terhindar dari gangguan saraf kejepit di bagian leher, dan terhindar dari gangguan nyeri pada tulang punggung. Orang yang tidur di permukaan yang rata, maka selama tidur saluran pernafasan dan arteri pada leher tidak akan menyempit. Karena itulah, maka orang yang terbiasa tidur di permukaan yang rata, akan berumur lebih panjang, dibandingkan dengan orang yang tidur dengan bantal terlalu tinggi. Yang kelima, terlalu sering membunyikan tulang pada bagian pinggang. Membunyikan tulang pinggang, memiliki kenikmatan tersendiri bagi beberapa orang, bahkan sampai ada yang ketagihan. Akan tetapi terlalu sering membunyikan tulang, ternyata tidak baik untuk kesehatan tulang. Terlalu sering membunyikan tulang, dapat memicu efek negatif pada tubuh, salah satunya yaitu pengapuran. Akibat paling bahaya dari terlalu sering membunyikan tulang pinggang, apabila saraf di bagian pinggang sampai terjepit, maka bisa menderita kelumpuhan. Yang keenam, tidak menjaga berat badan. Obesitas atau kegemukan adalah keadaan kelebihan lemak pada tubuh. Orang yang memiliki berat badan berlebihan akan lebih berkemungkinan berumur pendek, dibandingkan dengan orang yang tubuhnya ramping. Yang ketujuh, kurang terkena sinar matahari. Dalam penelitian Benefits of Sunlight, Bright Spot for Human Health, bahwa manfaat sinar matahari yang paling terkenal adalah kemampuannya untuk meningkatkan pasokan vitamin D di dalam tubuh. Vitamin D dapat menghambat produksi renin, yakni enzim khusus yang diproduksi oleh ginjal. Ketika produksi renin terhambat, maka seseorang akan lebih bisa terhindar dari hipertensi. Vitamin D dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan tulang. Karena itulah orang yang lebih banyak mendapat sinar matahari dalam sehari, umurnya akan lebih panjang dibanding orang yang jarang mendapat sinar matahari. Yang kedelapan adalah, terlalu sering makan makanan yang mengandung minyak, terlalu sering makan makanan yang digoreng. Banyak jenis makanan sehat, walaupun berlebihan dan terlalu sering memakannya, tidak akan menimbulkan masalah, tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Seperti contohnya singkong rebus, ubi jalar yang direbus, dan umbi-umbian seperti uwi kukus. Jenis makanan ini tidak menimbulkan diabet, walau terlalu banyak memakannya. Jenis makanan ini tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada jantung, walau terlalu sering dan terlalu banyak memakannya. Apabila terlalu banyak memakannya, resikonya hanya perut akan kekenyangan. Sedangkan makanan yang mengandung minyak, seperti contohnya makanan yang digoreng, dan makanan yang diberi mentega. Apabila terlalu sering memakannya, maka akan mudah terkena hipertensi, akan mudah terkena gangguan kesehatan pada jantung, dan akan mudah terkena serangan setruk. Karena itulah orang yang terlalu sering makan makanan berminyak, terlalu sering makan makanan yang digoreng, maka bisa cepat meninggal, umurnya bisa tidak panjang. Yang kesembilan adalah, makanan yang banyak mengandung purin. Contoh makanan yang tinggi kandungan purin yaitu, segala olahan masakan dari organ hewan, seperti jantung, usus, hati, dan babat atau perut hewan. Zat purin akan diolah oleh tubuh menjadi asam urat. Jika kadar asam urat dalam tubuh terlalu banyak, maka membuat ginjal kesulitan melakukan pembuangan melalui urin. Lalu akhirnya zat purin akan menumpuk. Zat purin yang menumpuk itulah, yang bisa menyebabkan kristal asam urat di area sendi. Kemudian akan timbul gejala seperti nyeri sendi, dan terjadi peradangan pada persendian. Supaya di masa tua tidak susah melangkah pada saat berjalan, supaya persendian lutut tidak nyeri pada saat kaki digunakan untuk melangkah. Maka jangan terlalu banyak memakan, jenis makanan yang kaya akan kandungan purin. Yang kesepuluh adalah, bahan pengawet pada makanan, atau makanan yang bisa disimpan tahunan. Salah satu dampak buruk pengawet makanan adalah, dapat meningkatkan risiko gangguan jantung. Bahan pengawet makanan, terutama yang mengandung garam, dapat menyebabkan arteri mengeras dan menyempit, sehingga memicu hipertensi. Jika ingin berumur panjang, dan selama hidup tidak sakit-sakitan, maka hindari makanan yang bisa disimpan tahunan. Itulah sifat dan perilaku dan juga jenis makanan, yang dapat membuat seseorang cepat meninggal, bisa membuat umur tidak panjang.